Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel youtube saya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di hp oppo a15 nah buat kalian pengguna oppo a15 maka kalian bisa saksikan video ini sampai selesai untuk mengetahui fitur apa saja yang ada di oppo a15 ini oke teman-teman di depan saya sudah ada oppo a15 nya warnanya adalah warna putih dan untuk hp ini sendiri dibekali dengan kamera depan dan kamera belakang ada pun untuk resolusi di kamera depannya yaitu 5 megapiksel dan untuk resolusi di bagian belakang yaitu terdapat 3 buah kamera resolusi untuk kamera utamanya adalah 13 megapiksel kamera makronya 2 megapiksel dan kamera dipnya 2 megapiksel ya guys ya oke kemudian untuk fitur keamanannya opo a15 sudah dilengkapi dengan fingerprint dan face unlock kita kembali ke bagian depan untuk lebar layarnya sendiri yaitu 6,5 inci ya guys ya kita lihat ke menu pengaturan kemudian kita masuk ke tentang konsep untuk mengetahui berapa ram dan internal yang dimiliki disini kita lihat ramnya 3 GB dan internalnya 32 GB oke teman-teman kita langsung aja mulai untuk pembahasan fitur-fitur yang ada di oppo a15 fitur yang pertama yaitu fitur screenshot atau tangkapan layar nah kita masuk dulu ke menu pengaturan kemudian kita gulir ke bawah kita masuk ke pengaturan tambahan dan disini ada menu gambar layar atau screenshot kita klik kita perlu mengaktifkan metodenya ini kita aktifkan aja ya guys ya yaitu bisa menggunakan turun 3 jari sentuh dan tahan 3 jari dan menggunakan tombol daya dan tombol volume oke kita akan coba mulai screenshotnya ya guys ya untuk cara yang pertama yaitu kita bisa menggunakan gesek turun 3 jari guys artinya seperti ini nah maka dia akan screenshotnya berhasil ya guys ya kemudian untuk sentuh dan tahan 3 jari maka kita perlu membuka halaman yang ingin kita screenshot misalkan saya ingin screenshot halaman ini saja maka tempel 3 jari dan tahan kemudian kita bisa pilih bagian mana yang ingin kita screenshot nih guys nah kemudian kita langsung klik aja pangkas kemudian kita checklist guys maka hasilnya akan tersimpan di folder gambar kita dan untuk cara yang terakhir yaitu kita bisa menggunakan tombol volume dan daya kita masuk ke menu pengaturan saya akan screenshot halaman ini ya guys ya maka cara screenshotnya cukup tekan tombol volume bawah dan daya secara bersamaan maka dia akan screenshot ini screenshotnya screenshot pendek ya guys ya ada pun untuk screenshot panjang kalian tinggal screenshot aja kemudian klik aja yang menu bagian bawahnya ini guys maka dia akan screenshot ke bagian yang paling bawah sampai mentok ya guys ya kalian bisa gunakan screenshot ini untuk mengambil gambar pada beberapa halaman seperti website, percakapan WhatsApp, bukti transfer atau apapun menggunakan mobile banking dan lain sebagainya ya guys ya oke itu adalah fitur screenshot yang ada di OPPO A15 kemudian OPPO A15 juga sudah memiliki fitur split screen atau belah layar guys belah layar artinya kalian bisa membagi dua layar sekaligus mungkin seperti kalian sedang membuka WhatsApp dan YouTube misalkan saya akan coba buka YouTubenya dulu ya guys ya seperti ini maka untuk split screennya kalian bisa usap tiga jari dari bawah ke atas seperti ini maka dia akan terbelah ya guys ya dan kemudian kalian bisa buka aplikasi lain yang ingin kalian buka guys nah seperti ini nah untuk menutupnya kalian bisa geser ke bawah atau geser ke atas kalian ingin membuka yang mana misalkan saya akan membuka WhatsAppnya apa membuka YouTubenya maka saya akan geser seperti ini dan begitu terus selanjutnya untuk membuka layar belah atau split screennya oke guys seperti itu cara split screen atau layar belah di OPPO A15 buat yang masih bingung kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys ya oke selanjutnya yaitu fitur yang ketiga disini sudah ada fitur mode gelap atau dark mode ya guys ya kita masuk ke menu pengaturan kemudian kita masuk ke bagian layar dan kecerahan kemudian disini ada fitur mode gelap kita klik aja kemudian aktifkan maka handphone kita akan berubah menjadi mode gelap nah ini artinya mode gelapnya sudah aktif nah untuk mode ini bisa bermanfaat buat kita ketika malam hari ya guys ya dan juga bisa mengurangi penggunaan daya baterai guys ya oke selanjutnya ada fitur kenyamanan mata fitur kenyamanan mata masih di halaman yang sama yaitu di pengaturan layar dan kecerahan di bagian bawahnya ada kenyamanan mata ya guys ya kita matikan dulu mode gelapnya kemudian disini saya pilih kenyamanan mata maka dia akan berubah ya guys ya berubah tampilannya akan lebih enak dipandang gitu guys mungkin kalian berlama-lama di handphone mungkin kalian nonton video atau kalian sosial media atau lain sebagainya baca-baca berita, aplikasi maka kalian saya sarankan untuk mengaktifkan kenyamanan mata ini ya guys ya oke kita kemudian masuk ke fitur nomor 5 fitur nomor 5 yaitu gestur usap navigasi ya guys ya gestur usap navigasi itu adalah sebuah gerakan untuk menggantikan tombol navigasi yang ada di bagian bawah ini guys jadi kita akan menghilangkan tombol navigasi di bagian bawah kita ganti dengan gestur gerakan seperti yang ada di iphone guys kita masuk ke menu pengaturan ya setelah kita masuk ke menu pengaturan kita masuk ke alat serbaguna kemudian kita masuk ke tombol navigasi selanjutnya kita pilih gestur usap dari kedua sisi guys nah seperti ini guys kemudian sembunyikan bila status boleh ini saya klik aja aktifkan nah seperti ini maka menu tombol navigasi yang ada di bagian bawah ini hilang ya guys ya seperti tombol back, home, dan recent apps untuk menggantikannya kalian cukup seperti ini saya ajarkan ya guys ya nah misalkan kalian buka seperti ini pengaturan kemudian untuk backnya yaitu kalian cukup geser dari kiri seperti ini maka dia akan back ya guys ya ada pun untuk membuka aplikasi-aplikasi apa saja yang sedang berjalan maka kalian cukup geser dari bawah tahan nah ini nanti ada recent appsnya yang bisa kalian tutup guys nah seperti itu kemudian ketika ingin kembali ke home ketika kalian mungkin membuka aplikasi misalkan saya membuka google map ya guys ya saya akan menutupnya maka bisa kalian bisa pakai tombol back di sebelah sini atau kalian bisa dari bawah seperti ini dibuang gitu aja nanti dia akan menutup guys tapi aplikasinya masih tetap berjalan ya guys ya untuk menutup aplikasinya kalian tinggal seperti ini jadi dari bawah kemudian tahan dan ini bisa kalian tutup guys seperti itu kemudian untuk melihat tombol bar yang ada di atas kalian bisa dari kanan untuk notifikasi notifikasi kalian dari kiri ya guys ya oke itu adalah gestur usap navigasi untuk mengembalikannya kalian masuk ke menu pengaturan lagi ya guys ya kemudian alat serba guna tombol navigasi kemudian tombol virtual oke kita pilih yang paling atas backnya ada di sebelah kanan nah seperti itu oke teman-teman itulah fitur gestur usap navigasi dan selanjutnya kita akan mencoba fitur yang lain kita tutup aja dulu dan kemudian fitur selanjutnya yaitu gestur layar mati guys ya kita masuk ke menu pengaturan kemudian kita masuk ke lagi ke alat serba guna nah di bagian bawah ada gestur dan gerakan kalian klik aja disini ada namanya gestur layar mati guys gestur layar matinya silahkan kalian aktifkan kemudian kalian aktifkan ketuk ganda agar layar hidup artinya ketika handphone kalian dalam kondisi seperti ini kalian cukup ketuk dua kali maka dia akan menyala guys tanpa harus menekan tombol power kita coba lagi ya guys ya seperti ini klik-klik nah dia akan nyala guys oke seperti itu adalah gestur layar mati kemudian fitur selanjutnya selanjutnya yaitu kita akan mencoba fitur rekam layar guys rekam layar adalah kita untuk merekam merekam aktivitas di layar kita mungkin kalian sedang membuat tutorial atau lain sebagainya maka kalian bisa menggunakan fitur rekam layar tanpa harus menggunakan aplikasi pihak ketiga oke kemudian kalian klik seperti ini kemudian kalian di bagian bar atas ini ada perekam layar kalian nyalakan saja kemudian kalian untuk memulainya kalian tekan saja tombol rekam yang ini guys kalian klik nah dia sedang merekam ya guys ya maka ketika kita menggerakkan apa namanya layar di handphone kita maka dia akan direkam guys oke untuk menonaktifkannya maka kalian cukup tekan saja tombol yang stop ini kalian klik kemudian klik stop nah itu hasilnya akan disimpan di folder atau kita masuk ke pengelola file kemudian masuk ke video maka ini adalah hasil dari rekam layar tadi guys nah seperti ini nah itu kan bergerak ya guys ya itu adalah fitur rekam layar yang ada di oppo A15 ada pun tadi untuk hasil per screenshot fitur yang awal tadi ya guys ya kita klik album screenshot maka ini adalah hasil dari screenshot layar di hp kita guys nih contohnya yang tadi ya guys ya tadi kan belum saya buka ya guys ya oke teman-teman fitur selanjutnya yaitu fitur kunci layar kalian bisa masuk ke menu pengaturan kemudian kalian masuk ke menu sidik jari wajah dan kata sandi ya guys ya disini kalian bisa mengunci handphone kalian menggunakan sidik jari wajah ataupun kata sandi kalian masuk kemudian kalian klik atur kata sandi layar kunci kita tunggu kemudian klik lanjutkan ya guys ya klik lanjutkan maka kalian bisa membuat kata sandi di handphone kalian bisa menggunakan angka atau kalian bisa menggunakan pola kalian klik gunakan tipe klik aja disini kemudian pilih pola maka kalian bisa aktifkan menggunakan pola guys seperti ini dan ini sudah aktif ya guys ya apakah kalian ingin menambahkan sidik jari kalian pilih batalkan aja misalkan kemudian ketika kalian ingin menambahkan sidik jari kemudian maka kalian masuk lagi ke sidik jari wajah kemudian tambahkan sidik jari kemudian kalian masukkan pola kalian maka kalian tambahkan sidik jari yang ada di bagian belakang nah untuk fingerprint di bagian belakang maka saya sarankan menggunakan dua jari ini kalian pilih aja kalian ingin jari tengah atau jari telunjuk saya biasanya kalau disini pakai jari telunjuk guys kalian tempelkan aja angkat tempel angkat tempel angkat tempel angkat tempel angkat sambil posisinya dirubah-rubah ya guys ya seperti ini ini untuk mengaktifkan fitur sensor fingerprintnya oke seperti ini ya guys terus tempel kemudian selesai klik lanjutkan dan ini sudah apa namanya sudah terdaftar untuk jari telunjuk ada pun ketika kalian ingin menambahkan jari yang lain mungkin jari istri kalian atau pacar kalian atau adik kalian atau siapapun atau kalian ingin menggunakan jari kalian lain maka kalian bisa klik tambahkan sidik jari maka kalian bisa tempelkan lagi jari yang lain guys nah seperti ini maka kalian bisa buka dengan jari yang lain juga oke klik lanjutkan saya ulangi lagi ini pakai jari tengah ya guys nah selesai klik lanjutkan kita akan coba ya guys ya kita matikan menggunakan tombol power kita bisa ketuk dua kali tadi kan sudah kita nyalakan ya guys ya kemudian ini menggunakan pola ya tadi kan kita buat pola maka akan aktif kemudian kita matikan lagi kita akan buka menggunakan jari seperti ini nah cepat ya guys ya seperti itulah sensor fingerprint untuk menghapusnya kalian masuk ke bagian pengaturan sidik jari lagi kemudian kalian masuk ke sidik jari kemudian masukkan polanya kemudian kalian hapus aja seperti ini kemudian teman-teman aktifkan kunci pola kalian bisa masuk ke kata sandi layar kunci kemudian masukkan seperti ini kemudian pilih matikan kata sandi masukkan lagi polanya maka kunci layar kalian akan mati oke teman-teman mungkin cukup sekian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya guys ya itulah beberapa fitur yang ada di OPPO A15 yang perlu kalian ketahui jika ada tambahan atau pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar ya guys ya nanti saya akan jawab terima kasih sudah nyonton sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video saya selanjutnya saya Edi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati